Halo selamat siang, nama saya Diki Magamu Yusli saya di Kemayoran, Jakarta Pusat Ini mobil saya, Pajero Sport, dengan tahun 2015 Tipe GLS manual, sedikit modifikasi di bagian bodi dan kaki-kaki Untuk kelebihannya sendiri, Pajero Sport cukup mumpuni Terutama di tenaga, terus untuk mesin sendiri saya menggunakan mesin standar 136 HP, dan untuk kelebihan mobil ini cukup bagus Overall, mobil ini memang mantap untuk dipendarai Dan kali ini saya mau mereview tentang mobil saya Terutama di bagian kaki-kaki Pertama, mungkin saya naikkan bodi sedikit Depan 1,5 cm, belakang 4 cm Terus untuk soksnya sendiri, saya menggunakan soks standar Pajero Sport, GLS, overall, cuma itu saja sih rubahannya Dan saya juga mengganti pelak dan ban Agar terlebih-terlebih gagah dan maco Pelak saya sendiri menggunakan HSR Wheel IMR 974, ring 20, lebar, 9 rata Offset 18, dan PCD 6x139 Dan ban saya menggunakan ASLERA, tipe Omicron, Alltrain, ukuran 285-50-20 Nah untuk kelebihan pelaknya sendiri Menurut saya pribadi sih cukup mumpuni lah ya Di segi kekuatan lah ya Ya intinya sih menurut saya lebih ke-passionable Dan lebih maco menggunakan pelak ini Mobil sendiri lebih terlihat gagah dan mantap lah terlihatnya Dan HSR sendiri, karena produk mungkin sudah produk lama ya Jadi saya mempercayai HSR ini ya mungkin Karena referensi teman-teman saya menggunakan pelak ini Dan ukuran ini cocok untuk Pajero Sport Dan untuk pemasangan pelaknya sendiri Kami memasang di toko pelak Kragha Racing Di Blok Y, Pasar Mobil Kemayoran Mungkin untuk kawan-kawan yang mau coba mengundangkan pelak HSR ini Silahkan dantang langsung aja ke kapal tersebut Kalau untuk di interior saya menggunakan MPTEC ya Dan audio system SQ Sun Quality Dengan balutan jok MPTEC, Carrera Overall mungkin kalau memakai MPTEC lebih nyaman mungkin ya Karena pertama Carrera itu agak empuk ya mungkin ya Biar lebih terlihat elegan dan mewah lah mungkin ya Terus untuk di bagian audio Saya menggunakan Impulse 3-way Subwoofer 12-in, GL, dan prosesor Alvin ya mungkin ya Untuk eksterior, saya sedikit modifikasi Terutama di bagian bumper depan ya mungkin Saya menggunakan bumper besi Model shockbar mungkin ya Terus untuk lampu mungkin LED LED bar-nya saya menggunakan 72W dengan fokus Mungkin untuk kawan-kawan yang hobi berpetualang Ya mungkin saya sarankan menggunakan lampu-lampu tembak atau lampu-lampu sorot ya Karena itu sangat membantu sekali di pencahayaan Oke terima kasih TKBJUB telah mereview mobil saya Dan untuk HSR semoga maju dan mantap Sampai jumpa di video selanjutnya